Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kawasan wisata Ancol hari ini, kita telah terhubung dengan rekan Anissa Septiarani yang ada di lokasi. Iya, Anissa, apakah kawasan Ancol masih ramai dikunjungi wisatawan pada hari ini? Selamat pagi, Cika, Yasmin, dan juga Permisa. Seperti inilah suasana libur natal dan juga tahun baru di kawasan Ancol. Pada pagi hari ini sudah terlihat sangat ramai libur natal ini dimanfaatkan oleh warga Jakarta dan juga luar Jakarta untuk berwisata salah satunya di kawasan Ancol, pantai Ancol saat ini. Mayoritas pengunjung terlihat dominan keluarga dan memanfaatkan waktu liburnya dalam momen libur sekolah. Tepat saat ini saya melaporkan di sekitar pantai kawasan Ancol. Wisata pantai masih menjadi salah satu tujuan favorit bagi masyarakat yang ingin mengisi waktu berlibur dikarenakan harga tiket yang relatif terjangkau dan lokasi yang sangat strategis. Dimana di kawasan Ancol ini dapat bermain wahana air dan juga bisa bersantai di pinggir pantai. Untuk masyarakat yang ingin berkunjung ke Ancol dapat membeli tiket secara online melalui situs web resmi yaitu di Ancol.com. Dari data yang kami dapat per pagi hari ini jumlah pengunjung sudah mencapai hingga 2.000 orang dan juga target pengunjung Ancol periode 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024 mencapai 600.000 pengunjung. Kembali ke studio. Terima kasih Anissa Setia Rani melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta.